Horas Kedan Kedan, ketemu lagi dengan Bang Ju Pen Saragi di channel Mr. Kedan Kedan Jangan lupa subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan tekan like Karena channel ini akan memberi ilmu, info menarik, sesuatu yang hits, pengetahuan, info bermanfaat, dan tutorial Apa kabar kalian semua? Pastinya sehatlah, jangan lupa saja Horas Medan, halo Kedan Kedan, kembali lagi dengan Bang Ju Pen Saragi di channel Kedan Kedan Apa kabar kalian semua? Sehatlah, jangan sakit-sakit Liburan adalah hal yang menyenangkan, tapi terkadang banyak dari kita yang bingung untuk melangkahkan kaki kemana Bang Ju Pen punya refrenu silu, cekidot, mari kita buka, kita ulas satu persatu Tempat wisata di Medan Yang pertama dalam Merdeka World Atau disitu dikat MW Adalah tempat tongkrongan asli yang berada di Jantung Kota Medan, yaitu Jalan Balai Kota Medan Ya benar, kalau kamu lagi mencari tempat Ngopi, santapan kuliner, dan sekaligus belanja souvenir, ataupun oleh-oleh kelas Medan Kamu bisa mengunjungi Merdeka World Teman keren yang satu ini layak kita sebut sebagai One Stop Shopping Center Kamu bisa cari apa saja disana, kamu bisa cari sesuatu yang menarik untuk dijadikan oleh Kamu mau kuliner apa, western atau indonesian, disini ada Gak cuman keunikan dan kelejatan ya teman-teman, makanan yang tersedia Menyajikan konsep nongkrong outdoor yang super cozy dan bikin kamu betah selama-lamam disini Beraneka ragam kuliner bisa kamu ketemukan disini Mulai dari kopi asli Indonesia hingga kopi luar muka Mulai dari makanan lokal hingga makanan newton juga ada disini Makan sambil menikmati alunan musik Dan suasana romantis akan kamu dapatkan di Merdeka World Medan Tapi jangan sendirian kesini ya, karena bakal gak seru banget nih Rame-rame barang teman, barang keluarga, barang gebetan pasti lebih joss Jangan pusing-pusing nyari oleh-oleh berapa souvenir di Medan Kamu bisa mampir kesini dan temukan oleh-oleh yang kamu cari Di Merdeka World, Medan banyak souvenir untuk dijajakan Ada juga kaos khas kota Medan loh Harganya juga bervariasi yang jelas sebanding dengan kualitas barang yang kamu beli Kalau bicara foto-foto teman-teman Merdeka World emang gudangnya spot menarik untuk foto di sekeliling Merdeka World Kamu akan jumpai bangunan-bangunan tua yang udah berdiri sejak zaman dulu Seperti kantor pos besar yang tepat di seberang Merdeka World Selain kantor pos besar Ada juga gedung Balai Kota Hotel Ina Dharma Deli Gedung London Sumatra Kiti Gantung dan masih banyak lagi spot-spot menarik lainnya Kamu yang datang kesini bareng keluarga dan anak-anak gak perlu bingung Sebab bisa dipastikan nih Anak kamu gak bakal bosan ketika berada di tengah keramean Merdeka World Di Merdeka World kamu akan menjumpai arena bermain anak-anak Gak jauh dari pintu masuk bagi samping Merdeka World Ajak anak kamu bermain disini dan biarkan kebahagiaan mereka berlangsung hingga malam Karena makin malam makin asik Gak lengkap rasanya main di Merdeka World Kalau gak menikmati berbagai event yang diselenggarakan oleh pengelola tempat tongkrongan Berbagai kegiatan seperti musik performen, tarian, pameran, dan tiburan lainnya Sering diselenggarakan di area Merdeka World Semua kegiatan ini sengaja dipuat untuk memanjakan para wisatawan yang berkunjung di Merdeka World Medan Satu lagi yang harus kamu tahu Merdeka World adalah galeri seni lukis yang berukuran mini Lukisan-lukisan menarik Disini harus kamu saksikan dan bawa pulang jika bermain Support yang satu ini menambah nilai seni yang unik di Merdeka World Di Medan Gimana guys, gimana teman-teman Keren gak tempat tongkrongan anak Medan yang satu ini Jangan sampai kelewatan Kamu harus mampir kesini kalau lagi di Medan Waktu yang tepat untuk mampir ke Medan Merdeka World adalah Pukul 8.00 hingga larut-larut Karena pada malam hari Kamu akan menikmati keindahan lampu-lampu hias yang ada di Merdeka World Medan yang sangat indah dan cantik menawan mempesona Oke, kedan-kedan Kita lanjutkan dengan yang kedua Yaitu Istana Meun Kota Medan merupakan salah satu dari kota-kota besar yang ada di Indonesia Dan kota ini menyimpan berbagai macam kebudayaan dan keindahan yang banyak menarik wisatawan Baik lokal maupun manca negara Salah satu ikon kota Medan yang sangat terkenal adalah Istana Meun Istana Meun adalah salah satu destinasi wisata Yang selalu ramai dikunjungi wisatawan di kota ini Istana ini memiliki keindahan Sejarah sesuatu yang menarik untuk digalik Oke teman-teman bagi kalian yang penasaran dan bertanya-tanya Nama Meun itu berasal dari mana sih asalnya Seperti yang dilansir dari polamigo.id Ternyata ada dua versi cerita asal-muasal nama Meun Versi yang pertama menyebutkan bahwa Meun berasal dari nama istri Sultan Meun Yaitu Meunah Namun Nama itu diberikan sebagai penghargaan untuk istrinya Sedangkan versi yang kedua menyebutkan bahwa Meun ini diambil dari kata dalam bahasa Arab Yaitu Meunah yang berasal dan berarti berkah atau ramah Istana Meunah dibangun pada tanggal 28 Agustus 1888 dan selesai pada tahun 18 Mei 1831 Istana ini didirikan oleh Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alam Syah Yang merupakan pendiri kota Medan pada saat itu Istana Ma'mun terdiri dari 3 lantai dan terdapat 30 ruangan di dalamnya Masing-masing ruangan di istana ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda Mulai dari ruang tamu kerajaan, ruang acara adat, dapur, gudang dan lain sebagainya Kemudian sejak tahun 1946 Istana ini ditempati oleh para ahli waris keturunan Kesultanan Deli Sedang pada waktu-waktu tertentu Istana ini seringkali digunakan sebagai tempat pertunjukan musik tradisional Melayu Pertunjukan tersebut teman-teman biasanya digelar untuk memberiakan pesta, perkawinan Ataupun acara sukacita lainnya Dilansir dari relaman kebudayaan community.go.nit Istana Ma'mun ini dibangun selama 3 tahun Dengan dana sebesar 1 juta golden dengan kurs mata uang Bangunan istana ini menjadi cagar budaya ini Didesain oleh Ferrari, seorang arsidentur yang beranggung dari negeri Itali Bangunan istana ini begitu indah dan kokos Serta memiliki gaya dan karakter tradisional Kas Indonesia bersentuhan Melayu dengan warna kuning keemasan yang identi dengan fitness Melayu Istana Ma'mun memiliki konsep kuning pada bentuk maupun ornamis Ternyata dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan antara lain Budaya Melayu, Budaya Islam, Sepanyol, Cina, India, dan Itali Jika teman-teman menguntungi istana Ma'mun Maka, nulasa India akan langsung tercermin dari bentuknya Bentuk pintunya yang melengkung seperti dimiliki di Taks Maratu Istana Ma'mun juga memiliki nuansa gaya Eropa yang terlihat dari banyaknya Menteri yang dimiliki oleh istana ini Langit-langit yang tinggi dan juga pilar-pilar penopang yang berukuran besar Nuansa Melayu diwujudkan dalam pukiran yang menghiasi istana ini Juga warna yang digunakan seperti kuning, hijau, dan melayu Dimana warna-warna tersebut adalah warna-warna gaas Melayu Kuning berarti arit dan juga tanah Hijau sebagai simbol agama dan merah sebagai simbol agama Ada satu genda bersejarah yang juga menjadi daya tarik Sendiri di Ma'mun, yaitu Meriam Puntung Dilangsir dari jasera geografi Meriam Puntung ini diletakkan di dalam bangunan khusus Yang terletak di samping istana Menurut legenda orang sekitar Meriam Puntung adalah penjelmaan dari adik putri hijau Dari kerajaan Deli Tua bernama Mambang Kayali Dia berubah menjadi meriam untuk mempertahankan istana dari serangan Raja Aceh Yang ditolak pinangannya oleh putri hijau Kita lanjut yang ketiga teman-teman Yang disini kita akan membahas Suatu yang tidak asing lagi bagi kita di Kota Medan Yaitu Rahmat Galeri Ketika berlibur di Kota Medan Pastikan Anda mengunjungi Rahmat International Wildlife Museum dan Galeri Di mana Anda dapat belajar terlebih dalam mengenai alam dan satwa liar dengan cara yang menyenangkan Jelajahi museum dan lihatlah koleksi replika dari 2.500 jenis hewan dan serangga dari berbagai biomasa Dan kerangka hewan Setelah mengelilingi museum Duduklah bersantai di antar Sampai sampai menyaksikan Presentasi audio visual tentang konservasi alam dan satwa liar Jangan lupa untuk singgah di souvenir shop Dan dapatkan souvenir mengemaskan untuk orang-orang tercinta dengan harga terjangkau Habiskan hari yang menyenangkan sambil belajar mengenai konservasi alam dan satwa liar Lihatlah koleksi replika hewan yang nampaknya nyata banget teman-teman Dari berbagai situ bioma kagumi Pemeran repelka ini Terdapat berbagai jenisnya tubuh serangga seperti kuku-kuku dan semut serta kerangka hewan Jelajahilah ruangan naik safari Yang dirancang untuk menyerupai hutan di malam hari Dan dipenuhi replika hewan liar Bila anda berkunjung ke Rahman Galeri ini Apalagi bersama keluarga Jangan lupa Dia ada beralaman di Legend and Sparman nomor 309 Karena berbagai hewan menari Dari berbagai negara Seperti Hewan mamalia Hewan khas indonesia Hewan khas afrika Kambing gunung komodo Dan berbagai jenis satwa Lain ada disini Oleh karena itu Banyak keluarga dan sekolah Datang membawa anak-anak mereka Untuk mengenalkan berbagai jenis satwa Yang keempat adalah Taman Buaya Hayo Siapa disini yang Merasa mempunyai buaya Atau Sering dijuluki buaya darat Oleh teman-teman Jadi bukan buaya itu yang kita masuk disini Yang kita masuk disini adalah Taman Buaya Taman Buaya Asam Pumbang Atau Taman Buaya Medan Merupakan objek wisata yang legendaris Di Kota Medan Sumatera Utara Taman Budaya Maksudnya Taman Buaya Yang berlokasi di Jalan Dunga Raya 2 Kelurahan Asam Pumbang Kecamatan Medan Kecamatan Medan Selain ini sudah berdiri Selama 60 tahun Guys Sejak Sejak saya mendatangi pegawai seniornya Taman Buaya Pawang Buaya di Taman Asam Pumbang Yang bernama Jemari Menceritakan bahwa Taman Buaya Seluas buah hektare itu dibangun Oleh seorang bernama Lo Kye Yoe Alias Lo Tan Mug Dia adalah Pria kelahiran Aceh Timur 11 Maret 1928 Yang tinggal di Medan Dengan hobi Memelihara binatang Terutama penuh buaya Kata Jemari Di Medan Medan 2 Juni 2019 Tan Mug Mengawali hobinya Dengan memelihara 12 ekor buaya Yang didapat Dari sungai Dan rawa-rawa Di sekitar Kota Medan Saat itu Populasi buaya Masih banyak Dan belum Berstatus Dilindungi Dan Medan pun Belum dipadati Penduduk dan Bangunan Pada tahun 1984 Lo Tan Mug Terpilih sebagai Seorang Perintis lingkungan terbaik Di tingkat Sumatera Utara Di tahun Sama Tan Mug Menerima rombongan Turis Kapal Pesier Polumbut Yang mendarat Di pelabuhan Belawan Setan itu Pulau Katernilaya Pariwisata Kota Medan Menisak Tan Mug Memelihara Peternakan Buayanya Menjadi Kota Wisata Buaya 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 itu Ditempatkan Dalam 78 Bak Semen Mayoritas Bak Ukuran Kecil Dan Sedang Biasanya Dihil Hidupi oleh Buaya Kurang dari 10 tahun Setiap Bak Berisi Buaya Dengan Kekor Berbeda Ada Berukuran Besar Berupa Usia 10 11 12 Jumlah 16 28 Dan 46 Tahun Khusus Buaya Berumur 28 46 Tahun Ditempat Masing Masing Sendirian Diba Ada Seekor Buaya Berusia 20 Tahun Maksudnya 28 Tahun Ekor Bundung Makanya Disebut Buaya Bundung Kalau Bayi Buaya Ditempat Di Bak Bak Sekil Mereka Harus Dijemur Tiap Hari Supaya Gak Gampang Kena Penyakit Kalau Yang Sudah Besar Besar Cukup Diversihkan Saja Bagi Tiap Hari Sata Jemari Pria Kelahiran Kota Hati Yang Kelima Yang Terakhir Yaitu Airos Airos Water Pak Medan Merupakan Salah Satu Wisata Kolam Renang Yang Terbesar Di Kota Medan Berbagai Wahana Yang Menarik Tersedia Untuk Memuaskan Pengunjung Dengan Berbagai Usia Water Pak Yang Menawarkan Muansa Sat Yang Warna Warna Sangat Indah Dan Sangat Mempesona Pada Wahana Permainan Ini Serta Kolam Menambahkan Keceriaan Kepada Anak Anak Tanaman Serta Pohon Kelapa Menghiasi Berbagai Sudut Kolam Untuk Menambah Keasrian Kota Harga Tiket Waterpark Hyros Sangat Terjangkau Untuk Harga Tiket Hyros Waterpark Bisa Dibeli Dengan Harga 45.000 Per Orang Untuk Hari Senin Sampai Jumat Sedangkan Harga Tiket Masuk Untuk Akhir Pekan Yaitu Sabtu Dan Minggu Atau Hari Libur Nasional Pengunjung Dikenakan Dengan Biaya 65.000 Per Orang Tapi Sayang Banget Teman Teman Beberapa Destinasi Wisata Yang Saya Bilang Tadi Sekarang Lagi Ditutup Karena Proses CPK Satuan Satgas COVID Menutup Tempat Tempat Wisata Di Pancur Batu Di Kota Medan Dan Di Sekitarnya Untuk Mendukung Program Pemerintah Untuk Mengatasi COVID-19 Ditutup Dan Diawasi Ode Oleh Satgas COVID Medan Penutupan Lokasi Pariwisata Ini Merupakan Komitmen Bersama Antara Pemerintah Masyarakat Dan Elemen Lainnya Penutupan Ini Merupakan Peringatan Bagi Pelaku Wisata Lainnya Supaya Tidak Mengabaikan Protokol Kesehatan Oke Teman Teman Sebelum Nanti Akhir Yang Kita Bisa Berwisata Kembali Saatnya Kita Menabung Dulu Kalau Goodnya Sudah Banyak Kita Bisa Kemana Mana Saja Horas Medan Sampai Jumpa Kembali Sudah Sampai